hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel bangpes nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial yaitu cara untuk mengatasi koneksi internet yang tidak stabil khususnya saat bermain game online seperti mobile Legends Free Fire PUBG dan lain-lainnya nah biasanya kita mengalami hal tersebut atau mengalami lag pada saat kita menggunakan jaringan internet untuk bermain game nah berikut saya akan coba untuk membahas dan memberikan sedikit tutorial cara untuk mengatasinya lalu seperti apakah cara mengatasinya langsung saja simak video ini guys dan sebelum lanjut buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan aktifkan icon lonceng notifikasinya dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan untuk teman-teman yang berkomentar pada video-video lainnya yang tidak saya balas saya mohon maaf karena komentarnya selalu tertimpah-timpah ya guys jadi saya agak bingung ya untuk ngebalasnya ini tuh tapi saya usahakan akan saya balas ya Oke langsung saja kita ke tutorialnya pertama kita masuk dulu ke setelan pada HP kita ini khusus untuk MIUI dan lebih khusus lagi untuk MIUI 12 ke atas dan untuk MIUI 11 mungkin bisa juga dicoba ya untuk cara-cara ini namun agak berbeda untuk cara-caranya pertama pertama kita masuk ke setelan pada HP Xiaomi kita atau pada Xiaomi kita nah disini kita pilih pada kartu SIM dan jaringan seluler nah biasanya kita akan terganggu saat kita menggunakan jaringan seluler atau saat bermain game online seperti ngelag patah-patah dan lain-lainnya Nah setelah seperti ini tampilannya kita pilih SIM berapa yang kita gunakan untuk jaringan seluler atau data seluler kita disini ini saya menggunakan indosat uridu kita tekan di bagian sini kemudian kita pilih tipe jaringan prioritas nah disini pastikan untuk prioritas LTE dan ini khusus untuk Android Xiaomi yang sudah support dengan jaringan 4G nah jika sudah kita kembali ke menu sebelumnya ini masih di setelan kartu SIM jaringan seluler Nah kita aktifkan pada gunakan data seluler selama panggilan volte Nah kita aktifkan di bagian sini tapi bagian Oke kemudian kita kembali ke menu sebelumnya atau ke menu pengaturan di sini kita wajib menggunakan atau mengaktifkan opsi pengembang nah disini kita pilih tentang telepon untuk mengaktifkan opsi pengembang dan bagi teman-teman yang sudah tahu untuk cara mengaktifkan opsi pengembangnya silahkan di eh skip saja sedikit ya Nah kita aktifkan pada versi MIUI tekan sebanyak tujuh kali nah disini karena saya sudah mengaktifkan opsi pengembangnya jadi saya tidak perlu mengaktifkan ulang kita kembali ke menu sebelumnya kemudian kita Scroll ke bawah ini masih dimengenuh ini masih di menu pengaturan ya kita pilih setelan tambahan nah disini kita Scroll dan kita pilih opsi pengembang ini yang baru saja kita aktifkan jika belum diaktifkan mungkin tidak akan ada menu untuk opsi pengembang nah kita Scroll ke bagian bawah kita Scroll ke bagian yang paling bawah nah disini ada hidupkan optimasi MIUI kita matikan saja untuk hidupkan optimasi MIUI nah untuk cara menghidupkannya mungkin disini kita akan diminta disini kita akan diminta untuk restart sejenak untuk HP Android kita yang akan kita matikan untuk optimasi MIUI nya nah kita anggap saja karena saya sedang merekam layar kita anggap saja ini sudah di nonaktifkan ya kemudian kita kembali ke menu sebelumnya kita kembali ke menu utama dan kita harus look pada jaringan 4G atau LTE only ini untuk Xiaomi ya caranya adalah ketik bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang nah kita pilih sim berapa yang akan kita log pada jaringan 4G LTE only kita pilih pada setel jenis jaringan yang disukai dan kita pilih pada LTE only nah seperti itu maka jaringan kita akan tetap di jaringan 4G LTE dan ini akan mengurangi penyebab dari lag atau patah-patahnya game online yang sedang kita jalankan bahkan untuk selain game online juga ini mungkin akan walk atau akan berhasil ya seperti kita saat nonton YouTube kadang-kadang akan berpindah dari jaringan 4G ke H plus ya dan jika sudah di log maka jaringan kita tidak akan berpindah-pindah lagi nah jadi seperti itulah untuk cara-caranya mempercampat koneksi pada HP Xiaomi nah semoga ini bisa bermanfaat jangan lupa like comment share dan juga subscribe dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan coret-coret saja di kolom komentar Oke sekian dulu untuk tutorial hari ini semoga bisa bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh